mohon perhatiannya rekan-rekan semua bismillahirrahmanirrahim sebentar lagi acara kita akan segera dimulai, mohon ini saya izin mute semua dulu karena kita akan segera link ke akun youtube dari UIN Sunan Kalijaga bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim assolatu wassalamu ala asrafil ambiai wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Ibu Haja Astuti Darmayan TMED Bapak Wakil Dekan 2 Waalaikumsalam Bu As selamat bergabung yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2 Pak Haji Akil jajaran dosen-dosen di seluruh Fakultas Agama Islam serta narasumber yang sangat istimewa siang hari ini ada Pak Doktor Sigit dan Pak Aib serta seluruh teman-teman mahasiswa yang sebentar lagi akan menyelesaikan studinya di masing-masing jurusan yang ada di Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang rekan-rekan-rekan semua agenda kita pada siang hari ini adalah webinar atau sebenarnya lebih kepada sharing session dan sosialisasi yang dilakukan oleh Fakultas Agama Islam atas inisiasi dari Bapak Dekan kita Ibu Wadek Akademik dan Bapak Wadek Bidang Keuangan untuk melakukan pembekalan terhadap teman-teman yang sedang dalam tahap penyelesaian skripsi dan tugas akhir baik itu skripsi dan tesis agar teman-teman dibekali untuk penyusunan artikel ilmiah di mana artikel tersebut merupakan syarat kelulusan teman-teman pada saat menempuh pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa adapun kegiatan kita hari ini kita namakan sebagai webinar strategi publikasi jurnal terakreditasi untuk itu secara resmi kegiatan kita pada siang hari ini akan dibuka oleh Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik kepada Ibu Hajah Astuti Darmian TMED saya persilahkan selamat menikmati selamat bergabung juga kepada Bapak Bapak Dr. Sigit Purnama sebagai Ketua Pergumpulan Prodi Tiaus Indonesia yang sekaligus dosen UIN Senang Kalijaga Jakarta selamat bergabung kemudian juga selamat siang dan Assalamualaikum kepada Bapak Aiz Saripudin NPD dosen YN Seh Nurijati Cirebon yang juga pemelola jurnal Auladi di Prodi Piawut selamat bergabung dalam kegiatan webinar kemudian juga yang terhormat kepada para dosen khususnya Fakultas Agama Islam yang sudah berkenan bergabung dalam kegiatan webinar kita kali ini mahasiswa Fakultas Agama Islam yang juga sudah bergabung Pertama saya sampaikan bahwasannya Bapak Dekan tadi mendadak ada kegiatan yang tidak bisa dia tinggalkan sehingga beliau memberikan kewakilannya kepada saya untuk membuka acara ini pada hakikatnya kegiatan webinar ini memang merupakan yang wajib yang harus diketahui kepada dosen juga kepada para mahasiswa apalagi saat ini mahasiswa dituntut untuk mempunyai hasil karya yang sudah bisa dipublish ke jurnal sebagai salah salah satu syarat untuk misoda atau syarat untuk kelulusannya di Fakultas Agama Islam meskipun kewajiban mahasiswa untuk membuat karya tulis yang dipublish di jurnal ini mestinya memang sudah lama diberlakukan kepada pergolongan tinggi lain karena itu sesuai dengan Surat Edaran Kemenlistek Dikti nomor B 323BB Surat Edaran 2019 tentang publikasi karya ini program sarjana program magisten dan program dokter jadi jangan kaget atau juga jangan gumun bahwa ini terima kasih dari rektor baru ini mempunyai satu target untuk meningkatkan kualitas dalam hal peringkat kali ini peringkat peringkat pada peringkat 28 nah rektor yang baru ini berharap paling tidak peringkat peringkat unsika ini idealnya akan masuk di 10 besar kalaupun tidak 10 besar kita bertahap 15 besar atau melewati di angka 24 masuk angka 20 besar jadi ini adalah apa yang harus dicapai apa yang harus diperbuat untuk mendapatkan kenaikan peringkat unsika dari peringkat 28 24 ini menjadi peringkat 10 atau 15 atau 20 yang pertama tentunya adalah kegiatan penelitian dan abdimas bagi para dosen khususnya di Fakultas Agama Islam jadi meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas jadi kuantitasnya dulu diperbanyak dulu adalah hasil-hasil penelitian dan abdimas dari para dosen yang ada di Fakultas Agama Islam yang saat ini difasilitasi dengan program yang namanya HIPKA yang kedua meningkat tidak hanya nanti dalam segi apa apa namanya imbasnya pada pada honor tetapi juga mencatatkan hak kekayaan intelektual ini menjadi salah satu menainkan peringkat unsika berikutnya selain itu untuk menainkan peringkat unsika ini ada kegiatan yang disebut dengan citasi tetapi dalam citasi ini tidak hanya atau tidak hanya para mahasiswa atau para user hanya sekedar mengunjungi sekaligus juga yang karya tulis dari dosen baik berupa artikel dalam bentuk jurnal ataupun dalam buku-buku referensi itu tidak sekedar hanya dikunjungi tetapi menjadi harus menjadi bahan rujukan atau bahan referensi bagi mahasiswa atau dosen lainnya untuk sebagai kajian atau sebagai bahan referensi jadi meningkatkan citasi ini tidak hanya sekedar berkunjung membuka itu saja tetapi harus bisa dijadikan bahan rujukan atau bahan untuk referensi tulisannya nah berikutnya salah satu juga untuk apa yang lainnya adalah untuk menaikkan peringkat unsika ini selain menulis jurnal-jurnal dalam bentuk meningkatkan jurnal-jurnal dosen yang dipublish minimal untuk di SINTA 1-6 untuk dosen FI ini diharapkan paling tidak paling tidak minimal itu ada di upaya SINTA 3 jadi 1-6 itu adalah kisarannya tetapi kalau untuk dosen itu diharapkan khususnya dosen FI diharapkan bisa menembus pada minimal SINTA 3 nah yang terakhir inilah bahwa salah satu untuk menaikkan grade unsika adalah mendorong mahasiswa untuk membuat jurnal yang disebut dengan jurnal mahasiswa dari apa dari hasil karya ilmiahnya yang kita awali dengan skripsi jadi inilah hal-hal yang harus kita perhatikan apa sih untuk mengapa kegiatan ini penting mungkin bukan hanya untuk mahasiswa tetapi juga para dosen yang mungkin masih belum meningkat kuantitasnya bukannya belum pernah tetapi mungkin sudah hanya sekarang ini bagaimana meningkatkan kegiatan penelitian dan abdimas dan bisa di publish di jurnal karena jurnal mahasiswa ini adalah sebagai satu syarat untuk wisuda untuk angkatan 2020 ini maka sekarang ini yang harus dilakukannya itu adalah tahap awal ini adalah kita melakukan reformat kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Ibu Rektor di Bandung karena kemungkinan untuk sampai terpublish dengan disintai itu memang agak sulit sulitnya itu karena ada tahapan-tahapan dan juga banyak juga menunggu karena banyak antrian sehingga tahap awal ini kita melakukan reformat bagaimana memindahkan karya tulis yang berbentuk skripsi ini kemudian dipindahkan dalam bentuk karya tulis dalam bentuk artikel yang tentunya akan dibimbing oleh dosen-dosen pembimbingnya itu dulu tahapannya reformat kemudian setelah reformat baru tahap berikutnya itu adalah bagaimana melatih atau membuat artikel ini ke submit dulu jadi untuk yang sekarang ini ya jadi pada submit dulu yang penting submit dulu di jurnal Sinta 4 untuk S1 dan jurnal Sinta 2 untuk ACA atau S2 PAI jadi tahapannya sekarang mereformat dari skripsi atau tesis ke dalam bentuk artikel kemudian baru dibimbing ke dalam bentuk sampai dengan submit karena nanti di submit ini kan bagaimana template-nya dan sebagainya nah itu yang mungkin harus diperhatikan atau yang ingin disampaikan baik apa yang sudah didiskusikan dengan Dekan dan dengan Ibu Rektor nah untuk mahasiswa tahun 2021 syarat publis di Sinta ini adalah sebelum sidang munakosa ya jadi kalian beruntung sekarang ini ya masih dikasih batasan masih diberi kelonggaran submit dulu nanti apakah itu akan terpublisnya kapan itu nanti ya untuk tahun 2021 harus syarat itu sudah terpublis sebelum dia melakukan sidang munakosa kalau ini masih kita batas waktu sampai dengan yang 2020 ini adalah sampai dengan wisuda nah itu hal-hal yang diperhatikan bagaimana cara meningkatkan peringkat unsika dari 24 masuk ke 10 besar atau 15 besar nah tentunya nanti setelah ini akan ada diharapkan akan ada tahapan pelatihan lagi jadi tahapan pelatihannya secara umum dulu ya saya tahu tadi ada academic writing kemudian teknisnya ya nanti kita tahapannya sekarang ini mungkin tahapannya reformat kemudian juga nanti submit dan selanjutnya adalah bagaimana bisa mengikuti ke dalam dipublish ya di FAI kita sudah memiliki dua jurnal yang sudah sering tiap bulan kalau di Fakultas Agama Islam itu namanya adalah Rabani untuk Pasca itu namanya adalah Wahana yang saat ini diasuh dan di dikoordinasikan dikoordinator oleh Pak Haji Maskur nah yang sedang sekarang ini FAI membuat suatu jurnal untuk menampung untuk mengakomodir tulisan-tulisan para dosen yang ada di FAI ada kita rencanakan setiap prodi kita memiliki rencana punya apa namanya jurnal ada jurnal PAI yang penanggung jawabnya itu adalah Kaprodi PAI jurnal MPI penanggung jawabnya itu adalah Kaprodi MPI jurnal apa Pasca ya penanggung jawabnya itu adalah Pak Haji Maskur tadi dan jurnal Piaud penanggung jawabnya adalah Kaprodi Piaud pelaksananya untuk jurnal Piaud ini pelaksananya adalah Ibu Rina yang saat ini menjadi host kemudian pelaksana dari jurnal PAI itu adalah Pak Iqbal atau Pak Taufik Mustafa dan pelaksana dari jurnal MPI itu adalah Pak Taufik BK dan terakhir yang kita sedang garap ini adalah jurnal mahasiswa yang penanggung jawabnya itu adalah tadi kalau di Piaud penanggung jawabnya Ibu Rina pelaksananya nanti mahasiswa yang tergabung dalam Hima dan BEM yang PAI penanggung jawabnya jurnal mahasiswa PAI penanggung jawabnya itu adalah Pak Iqbal atau Pak Taufik Mustafa pelaksananya itu adalah Hima Prodi PAI dan BEM dan jurnal mahasiswa MPI penanggung jawabnya itu adalah Taufik BK dan pelaksananya itu adalah Hima MPI dan BEM dan kalau yang sudah ada kan pacar itu sudah ada jadi itu yang yang perlu kami sampaikan kalau nama-namanya ini sudah sudah ada katanya untuk PAI itu Hawari kemudian untuk MPI itu adalah Mumtazam dan untuk Piaud adalah Murangkali tapi kita sedang menggodok nama-nama untuk jurnal mahasiswa tersebut jadi mungkin itu yang inti yang akan disampaikan dan ini perlu diketahui oleh para dosen dan para mahasiswa mengapa kegiatan ini dilaksanakan karena ada satu kewajiban yang harus dipenuhi bukan hanya instruksi rektor tetapi juga ini adalah turunan dari surat edaran kemeristek demikian yang bisa saya sampaikan silahkan mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat dan bisa langsung diterapkan oleh para mahasiswa khususnya yang akan mengikuti sidang tanggal 4 dan juga akan melakukan wisuda barangkali dari sekian mahasiswa FAI ini insyaallah banyak yang akan masuk ke dalam jurnal Sinta demikian lebih kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Astuti yang sudah memberikan sambutan dan membuka acara kita pada siang ini secara resmi Alhamdulillah Rabbil Alamin sudah agak sedikit tercerahkan ya teman-teman mahasiswa jadi teman-teman memiliki kewajiban untuk submit artikel ke dalam jurnal yang terindeks Sinta 4 minimal untuk syarat kelulusan untuk yang angkatan sekarang atau yang akan sidang pada tanggal 4 besok nah untuk itu teman-teman harus stay tune di sini menyaksikan kegiatan webinar kita hari ini karena hari ini kita memiliki dua pembicara yang sangat luar biasa yang pertama yaitu Bapak Dr. Sigit Purnama izinkan saya membacakan CV singkat dari Pak Sigit nama beliau adalah Bapak Dr. Sigit Purnama SPDI MPD beliau asli Jogja kelahiran Gunung Kidul 31 Januari 1980 beliau ini berasal dari jurusan S1 nya Pendidikan Bahasa Arab IAIN Sunan Kalijaga S2 nya Program Sudi Teknologi Pembelajaran Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan S3 nya beliau kembali mengambil program studi teknologi pembelajaran pada Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang pada tahun 2014 lalu nah Pak Sigit ini selain dosen juga beliau merupakan ketua himpunan asosiasi PPS PGRA yang membawahi program studi pendidikan guru Raudatut Akfal atau sekarang lebih dikenal dengan pendidikan Islam anak usia dini se-Indonesia dan beliau juga merupakan pengurus inti dari perhimpunan pengelola jurnal PAUT se-Indonesia jadi sangat tepat sekali jika pada siang hari ini Pak Sigit diberikan kepercayaan atau Pak Sigit mendampingi kita semua untuk memberikan materi dengan tema academic writing academic writing ini sendiri merupakan nanti di sini teman-teman akan dibekali oleh Pak Sigit bagaimana kita menyusun sebuah karya ilmiah yang berguna untuk penyelesaian tugas akhir misalnya seperti yang disyaratkan pada kita sekarang adalah teman-teman disyaratkan untuk sudah memiliki artikel yang submit pada jurnal terindeks Sinta 4 nanti mari kita sama-sama curi ilmu dari Pak Sigit kali ini kita mencurinya untuk hal yang positif kita curi ilmu dari Pak Sigit kita serap ilmunya sebanyak mungkin dan teman-teman silahkan bertanya sedetail mungkin agar ilmu yang disampaikan Pak Sigit itu bisa jelas diterima dan dapat dimengerti dengan baik untuk itu kepada Pak Sigit waktunya dipersilahkan terima kasih berapa menit waktu saya mbak 30 menit Pak Sigit oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Walah Rasulillah Walah Alihi Wassabihi Wama Walah Mabatuh yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Bapak Ibu Wakil Dekan yang lain Bapak Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Sikalah Perbangsa Karawang dan para mahasiswa sekalian yang saya banggakan luar biasa siang-siang webinaran itu ya ini waktunya ngantuk ini waktunya tidur siang ini mestinya tapi saya mengapresiasi para mahasiswa itu antusias ini ada 150 yang hadir di zoom ini yang kedua menganggapi tadi yang disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan tentang kebijakan karya ilmiah bagi mahasiswa yang mau lulus atau sebagai syarat lulus baik S1 maupun S2 ini sungguh luar biasa kadang-kadang kita memang mau atau apa namanya ya baru akan mau menulis artikel itu kalau ada kebijakan kalau dipaksa itu baru akan menulis artikel kalau tanpa itu ya sudah nggak akan nggak akan ada publikasi baik dari mahasiswa maupun kolaborasi antara mahasiswa dan dosen nah memang hasilnya luar biasa dari praktek-praktek yang sudah ada itu ya dengan adanya kebijakan itu maka apa namanya ya ya ranking itu bisa meningkat ya karena terbukti memang banyak sekali karya-karya artikel yang dihasilkan dari kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen itu itu satu hal yang positif menurut saya nah yang kedua saya ingin mengatakan juga bahwa ya memang tidak semudah yang kita bayangkan begitu ya publikasi artikel di jurnal ilmiah ini apalagi kalau level mahasiswa S1 gitu ya bahkan S2 pun apa ya ya tidak semudah yang kita bayangkan yang ketiga memang perlu diwadahi jadi saya sepakat tadi Bu Wakil Tekan apa namanya ya ya memang fakultas harus mewadahi itu mewadahi apa ya mewadahi dengan mendirikan publisher jurnal semua jurusan ya mestinya harus punya jurnal gitu ya meskipun dalam publikasi jurnal itu ya tidak bagus juga kalau satu jurnal prodi isinya artikelnya mahasiswa semua itu juga enggak bagus untuk kesehatan jurnal itu ya jadi ya harus satu edisi itu ya harus dari luar juga bahkan lebih besar prosentasenya daripada penulis yang dari dalam unsika sendiri misalnya terus juga dipertimbangkan berapa prosentasenya itu ya 30 itu dari penulis dalam yang luar 70% itu baru nanti jurnalnya sehat artinya jurnal yang kita kelelahi nanti akan naik peringkat akan naik kelas dengan prosentase dari sisi kepenulisan saja itu ya dari sisi kepenulisan saja itu harus mewakili kawasan tidak bisa satu jurnal kok isinya artikel dari mahasiswa satu kampus tidak bisa juga jadi yang pertama memang jurusan harus mewadai adanya jurnal adanya jurnal perjurusan itu harus jadi nanti mahasiswa punya kesempatan untuk publikasi di jurnal prodi itu sendiri yang kedua yang selanjutnya kita bisa memanfaatkan jurnal-jurnal di luar prodi baik di luar baik di lingkup unsika maupun di apa namanya di luar unsika banyak sekali jurnal sekarang nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menemukan jurnal-jurnal yang sesuai dengan bidang kita sesuai dengan bidang keinginan kita di FAE ini nah berikutnya satu saya ini berdasarkan pengalaman satu problem satu masalah ketika ini menjadi sebuah kebijakan itu pasti nanti akan ada serangan dari mahasiswa serangan ini ya serangan submit artikel dari mahasiswa ke jurnal-jurnal itu pasti akan menghadapi itu pengalaman kami di Al-Aqfal itu juga begitu pernah kita dalam beberapa edisi itu diserang oleh mahasiswa diserang dalam arti di berundung dengan submit artikel yang banyak dari mahasiswa waktu itu dari Universitas Negeri Padang karena mereka juga punya punya aturan kebijakan bahwa mahasiswa yang lulus harus submit artikel harus submit artikel benar tadi yang disampaikan Budekan setidaknya ada bukti bahwa mahasiswa telah submit artikel nah itu seperti itu nah di satu sisi memang kita senang karena ada karena ada ini karena ada input ya input artikel yang masuk tapi di sisi lain juga ada problem mengapa ya karena artikel-artikel yang disubmit itu kadang-kadang tidak memenuhi apa namanya memenuhi kriteria jurnal kita tidak memenuhi kriteria jurnal yang dituju nah itu masalah besar itu bagi pengelola jurnal terutama nah oleh karena itu memang perlu edukasi yang 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 baik edukasi yang bertahap ya tadi saya juga apa namanya bagus sekali dengan rencana rencana ada edukasi-edukasi bagaimana academic writing dari apa dari menyiapkan manuskrip dari menyiapkan artikel sampai bagaimana submit itu memang harus dikawal bu kebijakan ini kalau hanya diperintah untuk kalau hanya di print mahasiswa diwajibkan untuk submit artikel harus publikasi artikel tanpa dikawal itu ibu menyelesaikan masalah tetapi membuat masalah pada pengelolaan jurnal maka saya setuju harus ada edukasi yang yang kuat jadi ternyata tidak bisa begitu saja dilepaskan ketika katakanlah ya mahasiswa selesai riset skripsi katakanlah ya selesai bimbingan munakosa disidangkan kemudian setelah sidang mahasiswa diminta untuk bikin artikel sesuai dengan template jurnal yang dituju tidak bisa kita biarkan saja kemudian dosen pembimbingnya menjadi autor kedua atau ketiga tidak bisa seperti itu tetap dosen pembimbing yang jadi biasanya kan dosen kan begitu ya mahasiswa menjadi autor pertama atau kemudian dosen pembimbing menjadi autor kedua ketiga dan seterusnya nah ini mahasiswa dalam menyiapkan artikel ini tidak bisa dibiarkan harus diedukasi terutama oleh dosen pembimbingnya kalau dibiarkan itu nanti ya itu tadi pasti pengelola jurnal akan ya ya kerepotan juga itu menghadapi artikel-artikel yang memang tidak memenuhi kriteria yang diharapkan dari artikel-artikel yang masuk itu maka sekali lagi saya mendukung tadi bahwa harus ada edukasi bagaimana merubah format tugas akhir atau skripsi atau tesis menjadi artikel yang layak publikasi di jurnal ini tidak mudah ini tidak mudah ini perlu perlu teknik perlu pengetahuan perlu latihan dan perlu pendampingan dari dosen yang bersangkutan dari dosen pembimbing ini yang perlu juga diperhatikan menurut saya kalau ini kebijakan ini benar-benar akan dilaksanakan sehingga tidak boleh tidak bisa juga dosen kok tiba-tiba artikelnya publish tidak bisa tidak boleh walaupun dalam proses penelitian ikut pembimbing tetapi dalam proses penulisan artikel juga semestinya harus ikut membantu menyiapkan artikel itu biar betul-betul layak publish di jurnal yang bersangkutan dari jurnal yang dituju itu sekali lagi perlu edukasi yang bertahap bagaimana teknik merubah format skripsi atau tesis menjadi artikel jurnal yang tidak melanggar etika publikasi tidak bisa kita hanya copy paste tidak bisa seperti itu nanti self-plugiasi karena apa karena skripsi maupun tesis yang kita hasilkan itu kan nanti juga akan di akan di store ke repository perpustakaan kan biasanya nah karena itu harus dirubah juga judulnya kah ya kan atau bagaimana pembahasannya kah atau misalnya dari sebuah tesis atau skripsi ada beberapa rumusan masalah mungkin nanti artikel jurnal hanya mengambil satu rumusan masalah dikembangkan lebih lanjut nah seperti itu sehingga gak bisa satu judul skripsi sama dengan judul artikel nah kalau seperti ini nanti pasti self-plugiasinya tinggi gitu ya dan itu akan bermasalah juga nanti pada akhirnya baik bagi penulisnya apalagi bagi dosennya kalau dia nanti dicek itu apa namanya terindikasi dia memplagiasi karyanya sendiri kan aneh nah oleh karena itu ini perlu bimbingan perlu teknik perlu edukasi bagaimana merubah format itu nah yang berikutnya saya akan ini mungkin teknis ya ini karena mahasiswa gitu ya ini teknis saya akan share saya tadi buka-buka webnya unsika tapi kayaknya sedang di sedang di apa ya dikembangkan ya ini ya nari-nari jurnalnya belum ketemu jadi mahasiswa yang akan publikasi ke jurnal harus tahu database jurnal mahasiswa yang akan publikasi artikelnya ke jurnal harus paham harus tahu database jurnal setidaknya yang ada di Indonesia yang sudah ada yang pertama adalah kalau Moraref yang kedua adalah Sinta ini adalah database jurnal yang Moraref ini dikelola oleh Kementerian Agama kemudian yang Sinta itu oleh Ristek Brin ya Ristek Brin jadi dengan dua database ini para mahasiswa bisa mencari nih bisa melihat jurnal-jurnal yang dikehendaki itu apa yang ingin dituju untuk publikasi artikelnya apa bisa dicari di sini di Moraref ataupun Sinta kelihatan ya Bu ya nah ini adalah data database Moraref Bapak Ibu para mahasiswa bisa mencari artikel sekaligus mencari jurnal di sini misalnya jurnal pendidikan agama Islam pilih di sini jurnal set ya akan muncul jurnal-jurnal PAI yang ada di Indonesia umumnya semua jurnal yang ada di Indonesia sudah terindeks di Moraref ini apalagi yang di bawah Kementerian Agama ada ini jurnal-jurnal yang ada di Indonesia jurnal PAI jurnal pendidikan anak klik aja ketik aja ini jurnal pendidikan anak ada Auladi yang ngelola Pak Aib itu ya BIN C. Nafjati ada Oksesi ada Al-Aqfal ini yang jurnal kita ada Sipion banyak lagi di sini kemudian jurnal guru madrasah Ibtidai ini jurnal jurnal manajemen pendidikan ini jurnal manajemen pendidikan Islam kalau kita sudah menemukan daftar jurnal seperti ini kita lihat nih kalau di Moraref ya dilihat grid di sini ada ini ada nama jurnalnya manajemen pendidikan Islam publisirnya siapa? UN Jurnal Kali Jaga gridnya berapa? M3 Moraref 3 kalau ada grid M3 ini sama seperti di Sinta kalau Sinta ya Sinta 1, 2, 3, 4, sampai 6 kalau Moraref pakai M huruf M ini sama dengan Sinta 3 M3 itu sama dengan Sinta 3 kita lihat artikel-artikelnya atau klik jurnalnya ya ini akan kelihatan apa namanya artikel-artikel yang terindik di sini kalau Bapak Ibu cocok bahwa artikel yang akan kita publikasi ini cocok dengan jurnal yang kita tuju ini ya maka nanti kita bisa melihat lebih jauh ya dengan mengunjungi website-nya nah ini contohnya itu cara mencari jurnal di manajeri ya di Sinta juga sama gitu ya misalnya jurnal pendidikan anak nah jurnal pendidikan anak yang terindik di Sinta ini ini ada 10 jurnal nih dengan menggunakan keyword jurnal pendidikan anak mungkin nanti pakai keyword yang lain akan bertambah ya walaupun apa namanya yang sama-sama juga jurnal yang skop aim skopnya pendidikan anak ini ada jurnal obsesi al-adfal cakrawaladini awladi dan seterusnya ini kalau kita ingin lebih jauh lihat ya di klik aja jurnal obsesi misalnya ini jurnal obsesi ini Sinta 2 di sini Sinta 2 Sinta 2 itu sama dengan kalau di Moraref M2 sudah teragretasi Sinta 2 nah dilihat jurnalnya dengan cara mengunjungi website-nya langsung website di pojok ini ini jurnal obsesi nah kita cek dulu nih jurnal kalau kita mau submit dibaca tentang jurnal ini seperti apa kemudian kapan dia terbit setahun berapa kali terus dia berbayar atau free ya kemudian bagaimana mekanisme publikasinya terus template-nya dan seterusnya dengan dibaca di sini oke nah dengan membuka laman atau website jurnal itu kita kalau kita sudah menentukan jurnal ini jurnal obsesi ini atau jurnal manajeria ini misalnya ya sebagai jurnal tujuan kita maka kita perlu tadi membaca detail nah ketika kita sudah yakin bahwa artikel yang akan kita publis itu cocok dengan scope dan aim dan scope-nya jurnal manajeria ini ini sintatika ya maka kita unduh template-nya atau kita baca dulu author guideline-nya bagaimana petunjuk bagi author-nya kita baca dulu kemudian jadi jangan 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 tidak mengikuti aturan jurnal yang bersangkutan gak boleh mahasiswa juga gak boleh begitu asal submit artikel gak bisa jadi artikel yang kita submit itu harus sesuai dengan template jurnal template jurnal ini mengendaki seperti apa jurnal yang harus kita submit maka itu ikuti harus diikuti kalau gak diikuti kalau Bapak Ibu atau para mahasiswa submit di jurnal paling tidak sinta tiga jalah ya pasti itu langsung ditolak kalau tidak sesuai dengan template kalau mungkin sinta empat lima enam mungkin masih akan diterima gitu ya diterima itu dalam hati ya nanti akan dikembalikan lagi suruh memperbaiki sesuai dengan template tapi kalau jurnal sudah sinta dua sinta satu sinta tiga gitu ya kok ada artikel yang disubmit gak sesuai dengan template itu langsung di reject tagline akan ditolak karena apa dibuka aja sudah gak sesuai dengan yang kita miliki nah saya ingin menekankan kepada para mahasiswa kalau kita sudah menemukan jurnal tujuan kita maka tulislah artikel itu sesuai dengan template-nya gak boleh kurang gak boleh lebih gak boleh merubah-ubah template ini penting saya saya sampaikan mengapa karena pengalaman itu begitu mahasiswa itu apa namanya ya mahasiswa itu ya kadang asal-asalan gitu ya asal sudah submit gitu ya tidak di Jogja gak tahu kalau di Karawang begitu atau tidak jadi harus sesuai dengan template dan petunjuk-petunjuk yang lain harus diikuti misalnya harus menggunakan manajemen referensi maka nanti di academic writing bu wakil itu perlu ada juga materi penggunaan manajemen referensi seperti Mendeley Ennud Zotero itu harus diagendakan mahasiswa harus punya keterampilan bagaimana menggunakan manajemen referensi karena apa karena jurnal-jurnal yang sudah cinta itu selalu mewajibkan artikel yang kita submit itu harus ditulis dengan menggunakan manajemen referensi gak boleh manual gak boleh manual nanti kalau sudah jurnal cinta dua itu kalau ada artikel masuk artikelnya yang gak ditulis pakai manajemen referensi ya sudah ditolak karena apa karena ini ketentuan dasar ketentuan minimal yang harus dipenuhi oleh autor itu sesuai template ya sesuai dengan aim dan skopnya ini misalnya ya sesuai dengan aim dan skopnya itu kalau kita jurusan paut misalnya piawot ya harus ke jurnal piawot jangan ke jurnal lain gitu ya ekonomi itu berarti gak sesuai dengan aim dan skop kita kemudian jurnal itu ditulis sesuai dengan template enggak kalau enggak deh tolak harus menggunakan manajemen referensi jurnal itu ditulis enggak pakai manajemen referensi kalau enggak tolak itu itu kalau sudah cinta dua cinta tiga dan cinta-cinta yang lain itu mestinya seperti itu oleh karena itu nanti perlu ada semacam workshop ya bagaimana menggunakan template juga termasuk menggunakan template perlu diajarkan bu setiap mahasiswa itu bisa menggunakan template yang baik dan benar yang ada salah-salah yang ada malah merubah-rubah template padahal template itu untuk mempermudah kita menulis artikel template itu ada agar kita mudah menulis artikel sesuai dengan yang dikehendaki jurnal itu tapi kadang-kadang yang kita jumpai pengalaman ini ya sudah ada template tetapi ketika artikel masuk itu malah merubah-rubah template nah itu kerja dua kali nih seorang pengelola jurnal kalau sudah seperti itu jadi jangan sampai kita apa namanya ya seperti itu kemudian berikutnya pakai manajemen referensi apalagi kalau tidak pakai manajemen referensi ini pasti pengelola jurnal akan menolak itu ya jurnal terutama jurnal yang sudah sinta-sinta atas pasti ditolak mengapa ya karena akan nambah pekerjaan pengelola jurnal ini belum belum berbicara tentang substansi dari artikel kita belum berbicara tentang substansi dari artikel itu sendiri masih yang sifatnya teknis yang harus dipenuhi oleh seorang autor atau penulis jurnal nah sekali lagi itu perlu di agendakan ada semacam workshop bagaimana mengubah tesis atau skripsi menjadi artikel jurnal bagaimana menggunakan template artikel jurnal bagaimana menggunakan manajemen referensi semacam Mendeley atau yang lainnya oke nah ini tadi sudah ya silahkan nanti para master bisa ngecek sendiri di Moraref atau di Sinta jurnal-jurnal apa yang sesuai dengan bidang kita di apa namanya di manajeria kok di manajeria di Sinta atau di Moraref ini database yang kita miliki atau di DOAC DOAC itu database luar DOAC .org ini indeks pengindeks jurnal ini juga hampir semua jurnal-jurnal Sinta 2 ya Sinta 3 itu selalu terindeks DOAC kalau Sinta 4 Sinta 5 Sinta 6 banyak yang belum tapi ini tapi selalu setiap pengelola jurnal pasti apa namanya ya berusaha agar jurnalnya terindeks DOAC karena ini pengindeks indexing yang yang apa namanya yang berbobot dalam pengelolaan jurnal misalnya ya manajeria katanya lainnya selalu DOAC Sinta Moraref gitu ya atau Google Scholar gitu ya Google jendikia ini ini pengindeks semua jadi setiap jurnal yang bereputasi atau yang terakaitasi setidaknya itu pasti terindeks kalau di Indonesia ya terindeks Moraref terindeks Sinta terindeks DOAC yang berikutnya ini lebih ke academic writing ya sesungguhnya ya jadi jadi tugas akhir baik skripsi maupun tesis itu selalu bentuknya seperti ini kalau kita kalau kita skemakan atau kita bagankan ya jadi struktur dari tugas akhir kita kan seperti ini yang ini nanti akan dibagi menjadi beberapa bab gitu ya jadi ketika ini 1, 2, 3, 4 ini bab 1 biasanya kan begitu ya bab 1 jadi bab 1 itu cakupannya atau memuat pengetahuan umum terkait topik penelitian ya mengapa penelitian ini penting jelaskan hal-hal yang sifatnya umum diketahui oleh pembaca awam dan peneliti pemula sekalipun jadi di pendahuluan itu selalu seperti ini strukturnya jadi biasanya di paragraf pertama itu ya mulai dimulai dulu dari hal-hal yang umum yang ya yang sifatnya umum yang diketahui oleh pembaca umum kalau seorang pembaca membaca satu paragraf pertama aja kok enggak dong enggak paham enggak enggak tahu pasti dia enggak akan membaca berikutnya ya kan karena paragraf pembukanya aja dia sudah ya ibaratnya anda kita ya membaca artikel yang bukan dari bidang karena jurnal itu pembacanya spesifik jurnal itu pembacanya spesifik kalau ini katakanlah skripsi itu spesifik yang mau membaca skripsinya MPI itu ya pasti mahasiswa-mahasiswa MPI ya kan kalau pun ada yang lain pasti prosentannya sedikit yang mau membaca skripsi atau tesisnya PAI itu ya pasti mahasiswa PAI enggak mungkin mahasiswa fakultas ekonomi membaca itu enggak mungkin fakultas hukum membaca itu kalau pun ada itu 1001 jadi ini pembacanya spesifik nah oleh karena itu pengetahuan umum ini ya pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan umum yang dimiliki oleh pembaca awam yang spesifik tadi misalnya kita mahasiswa PAI mau nulis skripsi pasti akan menuju apa namanya ya skripsi-skripsi PAI 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 juga akan itu sehingga dia ketika membaca halaman-halaman atau paragraf-paragraf apa itu ya secara umum tahu gitu ya karena itu pengetahuan umum kemudian paragraf dua masalah umum yang biasanya mendasari penelitian pada bidang itu misalnya karena saya di PAI tentang pengembangan apa namanya ya pengembangan motorik motorik halus apa yang diketahui secara umum tentang motorik halus ini disampaikan di paragraf satu kemudian misalnya kita akan spesifik lagi pengetahuan apa yang biasanya mendasari penelitian pada tentang motorik halus ini nah itu diletakkan di paragraf dua kemudian berikutnya paragraf ketiga analisis literatur analisis literatur itu adalah menganalisis gitu ya literatur literatur berupa apa berupa artikel-artikel hasil penelitian ataupun hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan jadi harus dianalisis tidak hanya menjelaskan A mengerjakan X atau B mengerjakan Y tapi juga menjelaskan apa kelebihannya oh misalnya saya akan meneliti tentang motorik halus maka penelitian penelitian sebelumnya tentang motorik halus yang sudah dilakukan itu seperti apa tidak hanya seperti apa tapi juga menjelaskan apa kelebihan dan kelemahan metode yang diusulkan oleh A dan oleh B kelebihan dan kekurangannya apa disitulah yang disebut sebagai state of the art jadi kita tahu ya tahu bahwa sebelumnya itu ada banyak penelitian tentang topik A ini sebelumnya itu sudah banyak tentang penelitian tentang motorik halus ini ya kan tapi tidak hanya sekedar itu kita sampai tahu kelemahan metode yang digunakan peneliti A kelemahan yang digunakan oleh peneliti B kelebihan peneliti A kelebihan penelitian B harus sampai situ itu namanya analisis literatur nah kemudian kelemahan kalau kita sampai mengetahui kelemahan kelemahan inilah yang akan kita jawab dan akan kita perbaiki dengan penelitian yang akan kita lakukan dengan atau tentang motorik halus itu disinilah novelty-nya kebaruan artikel atau kebaruan penelitian kita itu jadi kebaruan penelitian itu akan kita ketahui ketika kita sudah menganalisis literatur mengetahui kelebihan kekurangan kemudian kelemahan itulah yang kemudian akan kita jawab akan kita perbaiki dengan metode-metode yang lain itulah Sota state of the art dan novelty kebaruan dari penelitian nah kemudian baru rumusan masalah kemudian barulah kita merumuskan masalah adalah rincian dari permasalahan penelitian research gap yang Anda temukan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan akan Anda jawab dengan penelitian Anda ini biasanya ada di satu sebuah skripsi ataupun sebuah sebuah tesis nah umumnya di analisis literatur ini kan kalau mahasiswa kan menganalisis skripsi sebelumnya atau tesis sebelumnya ini juga harus dirubah pola seperti itu di sini mahasiswa harus diajarkan bagaimana mereview literatur yang terpublikasi di artikel-artikel jurnal ya bolehlah satu dua itu dari skripsi yang memang di jurnal-jurnal tidak ada tetapi tetapi manakala di jurnal ada sebaiknya dilarang saja itu mahasiswa mereview literatur berupa skripsi atau berupa tesis harus diajarkan mereview literatur artikel apa namanya artikel dari jurnal saya di sini sudah begitu kalau analisis literaturnya berupa skripsi saya corek saya corek cari artikel jurnal apalagi kalau tesis kalau tesis harus lebih hal lagi jadi jangan menganalisis literatur kok dari tesis sebelumnya ya boleh enggak ada larangan sih tapi itu tadi harus mulai diajarkan bagaimana analisis literatur dari artikel-artikel yang bereputasi ini penting saya kira nanti dalam itu nah kemudian berikutnya kalau ini sebuah karya ilmiah itu ya sebuah skripsi itu bab dua itu umumnya metode melitian metode yang diusulkan mau pendekatannya apa ya strateginya apa teknik pengumpulan datanya seperti apa pengapsan apa namanya memastikan keapsan datanya bagaimana sampai analisis datanya kemudian sorry yang kelima adalah hasil penelitian hasil penelitian itu ya apa hasil penelitiannya memang di sini ada 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 kalanya ini digabung hasil penelitian dan pembahasan jadi sekali memaparkan hasil kemudian sekaligus dibahas ada yang pola seperti itu ada juga yang disendirikan jadi misalnya bab tiga itu adalah hasil penelitian dan pembahasan A itu hasil penelitiannya dulu B itu pembahasan itu ada yang polanya seperti itu tergantunglah gaya selingkung di unsika seperti apa diskusi adalah interpretasi hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah isi dari diskusi antara lain ini yang perlu juga kita tekankan di sini mengukur perbedaan metode penelitian yang sudah ada mengukur perbaikan metode penelitian yang sudah ada implikasi hasil penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya jadi harus ada implikasinya menguatkan atau justru berbeda kalau berbeda mengapa ini biasanya kalau dalam penelitian penelitian kuantitatif pendekatan kuantitatif implikasi hasil penelitian terhadap permasalahan umum keterbatasan dan kelemahan penelitian Anda interpretasi hasil bagaimana pola-pola yang menutup dari data bagaimana dan seterusnya nah untuk itu untuk bisa seperti ini kita harus membandingkan hasil penelitian kita itu dengan penelitian penelitian sebelumnya atau dengan teori teori yang sudah kita jadikan sebagai pijakan dalam melaksanakan penelitian ini jadi hasil penelitian kita itu dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya seperti apa dibandingkan dengan teori kalau itu apa namanya ya kuantatif seperti apa dan seterusnya itu di pembahasan hasil nah disini kadang-kadang kelemahan kita skripsi basis itu disini di pembahasan ini kadang-kadang pembahasannya sangat minim kalau disini minim nanti di artikel jurnal pun juga akan akan apa namanya ya akan jadi masalah juga kemudian yang terakhir yang ketujuh kesimpulan dan syarat lingkasan dari permasalahan penelitian tujuan penelitian dan solusi yang ditawarkan sebutkan pesan penting dari hasil penelitian Anda ini biasanya dalam skripsi ataupun tesis ini strukturnya begini yang terbagi menjadi setidaknya 4 bab setidaknya 4 bab lah yang seperti ini yang strukturnya seperti ini itu nanti akan kita ubah menjadi artikel jurnal itu kan gitu ya maunya kan begitu nah seperti apa disini ini kita padatkan lagi ya hampir sama tadi dengan tadi tapi hanya menjadi 5 poin atau setidaknya 6 poin gitu ya abstrak pendahuluan metode result discussion biasanya 6 conclusion kesimpulan nah kerangka artikel ilmiah itu umumnya seperti ini umumnya ya nah ketika kita nanti mau betul-betul menulis artikel jurnal ya harus sesuai dengan template jurnal karena biasanya ini ada varian-variannya disini misalnya ya result and discussion itu dijadikan satu ada ada yang dipisah result sendiri discussion sendiri ikuti aja petunjuk dari sebuah jurnal ikuti aja template dari jurnal yang kita tujuh itu abstrak misalnya disini abstrak abstrak dibaca menggambarkan isi artikel ilmiah setidaknya kan ada pendahuluan ada tujuan penulisan artikelnya itu apa kemudian ada metodenya apa kemudian baru hasil umumnya begitu nah umumnya sebuah artikel sebuah artikel jurnal itu sudah menentukan seberapa panjang abstraknya ada yang 150 sampai 200 ada mungkin yang maksimal 150 macem-macem nah ini diikuti aja mahasiswa yang mau nulis abstrak kalau aturannya atau perdomanya 150 sampai 200 ya jangan 300 ya jangan 250 ya antara ini gak boleh kurang gak boleh lebih gitu ya jadi rigid sekali dalam penulisan artikel itu kalau gak begitu anda bikin masalah juga itu ke pengelolaan jurnal paling gak editornya paling gak akan diberikan catatan editor karena sekarang mengetahui jumlah abstrak kan gampang sekali dihubat itu ada oh ini lebih dari 200 210 misalnya tinggal beri catatan abstrak terlalu panjang oh ini abstraknya 100 baru 100 abstrak kurang biasanya begitu catatan editor kemudian pendahuluan mengapa penelitian dilakukan apa bedanya dengan penelitian sebelumnya tadi sudah saya jelaskan ya ini harus tampak betul di dalam pendahuluan harus tampak betul apalagi kalau jurnal sinta 2 sinta 3 bahkan sinta 1 ini harus inilah yang harus ditampakkan maksudnya harus juga ditampakkan dalam pendahuluan state of the art tadi literatur reviewnya itu harus betul-betul dilakukan disini kelebihan penelitian kita itu kelebihan penelitian-penelitian sebelumnya itu apa kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang kita garap itu apa itulah yang namanya state of the art jadi kita menganalisis sampai mengetahui kelebihan dan kekurangan nah dari kekurangan itulah kemudian kita berangkat untuk melakukan penelitian ini untuk memperbaiki penelitian ini dengan menawarkan metode tertentu itulah yang disebut sebagai novelty kebaruan dari penelitian kita itu disitu yang membedakan penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan ini umumnya sulit juga ini dalam dalam konteks ini tidak setiap apa namanya kita juga saya aja juga susah ini harus sampai tapi inilah yang dibutuhkan oleh jurnal ilmiah terutama jurnal-jurnal yang bereputasi jadi harus tampak betul sota dan novelty-nya ini umumnya reviewer artikel jurnal akan melihat disini abstraknya bagaimana pendahuluannya seperti apa jelas tidak sota dan novelty-nya kalau tidak jelas pasti akan dikomentari sotanya tidak jelas novelty-nya tidak ada yang berikutnya metode metode sebentar sebelum itu nah disini umumnya jurnal artik jurnal ilmiah jurnal yang bereputasi ini tidak butuh banyak-banyak tidak tidak butuh berpanjang lebar tidak butuh berlembar-lembar ini biasanya cukup satu halaman cukup satu halaman atau satu setengah halaman memang ringkas sekali kemudian metode metode apa yang digunakan ini ini harus lengkap ini bukan harus ringkas tapi mencukupi harus ringkas tetapi mencukupi umumnya ya satu paragraf selesai satu paragraf cukup metode apa pendekatannya apa strateginya apa metode pengumpulan datanya apa pengapsa apa untuk memastikan keapsaan data bagaimana analisis datanya bagaimana itu dan disini tidak boleh teoretis menurut Sugiyono penelitian ini adalah tidak boleh itu dalam artikel dalam metode ini dalam metode ini ini sampaikan saja apa yang sudah Anda lakukan dalam penelitian itu metode penelitian yang Anda gunakan itu bagaimana operasionalnya itu sampaikan saja disini analisis datanya ini menggunakan apa namanya mile and haberman dan seterusnya satu dua tiga ya boleh tetapi harus di operasionalkan apa yang sudah Anda lakukan dengan langkah-langkah dari analisis data itu disini disini biasanya sebuah artikel jurnal yang berebutasi yang teragretasi itu cukup satu paragraf nah yang berikutnya resal kalau ini tadi di awal saya sampaikan tergantung model atau template jurnalnya ada yang dipisah ada yang digabung ikuti saja kalau dipisah resal ini ya paparkan saja hasil penelitian Anda berdasarkan penelitian Anda itu apa tanpa pembahasan murni hasil riset kita itu sampaikan disini baru di discussion ini pembahasan membahas dari hasil-hasil penelitian sebelumnya ini dari hasil-hasil penelitian yang sudah disampaikan atau dipaparkan di resal pembahasan dan temuan penting dalam penelitian novelty-nya apa kebaruannya apa jadi kalau di pendahuluan tadi kan penelitian-penelitian sebelumnya itu kelemahannya disini maka saya akan melakukan penelitian yang bisa memperbaiki kekurangan penelitian sebelumnya nah diskusi ini diketahui apa sih yang sudah Anda lakukan perbaikan-perbaikan atau metode-metode atau penggunaan metode yang lain yang baru yang Anda gunakan ini hasilnya seperti apa itu akan kelihatan novelty-nya kemudian yang ke-enam kesimpulan dan berikutnya biasanya daftar pustaka daftar pustaka itu juga penting nah ketika ini sudah kita lakukan sesuai dengan tadi yang saya sampaikan pasti daftar pustakanya itu ya isinya artikel-artikel jurnal bukan buku-buku yang duanya kalau di dalam review literatur itu memang yang kita review itu adalah artikel-artikel yang terpublikasi di jurnal-jurnal yang bereputasi maka di daftar pustaka ya pasti berupa artikel-artikel jurnal nah umumnya jurnal-jurnal yang bereputasi atau teragetasi cinta itu mewajibkan satu setiap artikel itu referensinya harus ya terdiri dari artikel atau bersumber dari artikel-artikel jurnal yang bereputasi dan itu biasanya dicek dan dihitung kalau cinta dua umumnya mereka mewajibkan minimal minimal seorang autor penulis itu mensitasi ya merujuk ya 10 sampai 15 referensinya itu berupa artikel-artikel jurnal nah ini mas Iwa juga harus tahu itu mas Iwa harus tahu kalau jurnal sinta tiga sinta empat ya beda-beda ya tergantung kepengeluaan jurnalnya tetapi paling tidak di sinta tiga sinta dua itu harus dan umumnya editor akan menghitung referensinya itu gak boleh artikel jurnal jurnal yang kita submit kok referensinya yang lima itu pun buku semua gak bakal itu diterima oleh pengelola jurnal ya harus banyak karena itu menunjukkan keseriusan kita dan menunjukkan bahwa artikel-artikel yang kita tulis memang berbobot saya kira itu yang bisa saya sampaikan sedikit sekali gitu ya tapi waktunya saya kira sudah lebih dari 30 men atau kurang saya kira itu yang bisa saya sampaikan nanti kalau ada diskusi saya siap selama saya mampu waktu saya kembalikan ke moderator terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin luar biasa sekali ya materi dari Pak Sigit siang hari ini jadi teman-teman yang tidak ikut kegiatan siang ini rugi sekali karena tadi Pak Sigit sudah menjelaskan apa itu academic writing dan apa saja alur yang kita harus ikuti bertahap dari mulai kita menentukan topik lalu menentukan state of the art penelitian kita hingga nanti bagaimana cara penyarikan kesimpulan hingga karya ilmiah kita itu benar-benar sesuai dengan alur yang harus diikuti sehingga nanti pada saat teman-teman akan mensubmit karya ilmiah tersebut menjadi artikel penelitian seluruh persyaratan atau hal-hal yang diperlukan untuk artikel itu sudah ada dalam skripsi atau tesis teman-teman semua oke kita pending dulu pertanyaannya untuk Pak Sigit selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang tidak telah menarik dari Bapak Aib Saripudin izinkan saya membacakan CV dari Pak Aib halo Pak Aib sudah standby Pak Aib halo sudah sudah ini mukanya gak kelihatan Pak Aib mukanya masih muka yang lama ya Pak muka pagi-pagi Pak Sikit oh muka tadi pagi oke karena di flyernya itu Pak Sikit ini luar biasa kayaknya habis dari salon dulu gitu terus foto studio dijadikan ini untuk flyernya ijinkan saya membacakan CV Pak Aib nama beliau Bapak Aib Saripudin MPD beliau ini S1-nya PLS S2-nya dua kali luar biasa S2 yang pertama itu penelitian dan evaluasi pendidikan dan S2 yang kedua beliau ambil jurusan Pak Ut dan kebetulan beliau adalah teman sekelas saya teman seperjuangan di S2 Pak Ut UNJ jadi kalau seandainya agak-agak gimana gitu harap maklum ya Pak Sikit jadi ini kita kayak nostalgia disini Pak Aib ini merupakan dosen dari Prodi Pendidikan Islam Menang Usia Dini di IAYA Yen Cirebon beliau juga pengelola jurnal Auladi nah nanti teman-teman bisa meneror Pak Aib ini dengan pertanyaan-pertanyaan sampai puas bagaimana kiatnya atau strategi dalam menembus jurnal terakreditasi untuk itu waktu dipersilahkan kepada Pak Aib terima kasih baik sama-sama terima kasih Mbak Mbak Rina oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat yang terhormat Bapak Dekan yang kami hormati Bapak Wakil Dekan beserta jajarannya para dosen serta para mahasiswa serta yang saya hormati Pak Sigit kita ketemu lagi disini Pak tadi kita ketemu di Jogja sekarang di Karawang Pak cepat sekali ya cepat sekali kita oke terima kasih Bu Rina sudah memberikan waktunya kepada saya untuk sharing session lah disini ya sebetulnya banyak pakarnya disini Pak Sigit tadi sudah banyak menyampaikan terkait dengan apa namanya artikel terkait dengan bagaimana menulis sebuah artikel begitu tentunya memang menjadi penulis itu menjadi autor itu memang itu ya apa namanya ya susah ya susah-susah gampang gitu ya apa namanya belum lagi menulisnya begitu kalau saya sih menulisnya susah perlu fokus perlu sesuai dengan lokusnya kan begitu belum lagi setelah ada artikelnya kita mau submit pada saat sudah submit eh ditolakkan begitu ya sakit hatinya tuh disini gitu jadi sangat butuh perjuangan apalagi kita kalau mau menembus jurnal yang terakreditasi begitu walaupun sekarang sudah mulai jurnal-jurnal mulai sinta lima empat apalagi misalnya tiga dua apalagi satu gitu punya aturan-aturan yang memang sudah saklek begitu sekali kalau tadi Pak Sigit bilang harus sesuai dengan template-nya memang begitu ya kadang-kadang kami juga bukan kadang-kadang disinta tiga saja kalau tidak sesuai dengan template-nya langsung reject ya begitu apalagi di yang sudah terakreditasi dua satu apalagi di internasional begitu kemudian apa namanya kalau saya sih pengalaman tadi Ibu Wakil Dekan sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana-rencana yang akan dikembangkan di FAI WUSIKA kalau dari kalau pengalaman kami di jurnal Awladi tentunya juga mengembangkan jurnal itu memang susah ya sebetulnya gitu dari awalnya mungkin kita submit sendiri dari lokal dulu sendiri kemudian kita nulis sendiri submit sendiri habis itu download sendiri baca sendiri kan gitu ya ya itulah perjuangannya gitu sebelum tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sikit memang betul harus ada 70 30 70 70 persennya itu memang harus dari luar kalau kita punya 10 artikel untuk publish satu edisi 70-nya itu kami biasanya diberikan kepada apa namanya orang luar begitu 30 persennya kita lebih bagus lagi sebetulnya 100 persen dari luar sebetulnya sehingga betul-betul reputasi artikel itu bisa diperhitungkan begitu nah saya mau share ini nya bentar sebentar ya oke terlihat bu na halo halo ya halo lihat ya oke screennya sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya tadi sudah disampaikan banyak hal terkait apa namanya bagaimana mencari artikel kan begitu ya bagaimana cara mencari jurnal yang akan kita submit karena ini memang untuk mahasiswa ya saya yakin kalau untuk dosen-dosennya sudah paham yang seperti ini apa namanya karena memang itu sebuah kewajiban ya tridharma perguruan tinggi apalagi kalau yang sudah BKD ya wajib ya sebetulnya jadi saya yakin sudah pada paham yang seperti ini ini hanya untuk mahasiswa saja kita sharing saja mahasiswa kenapa sih kita tuh harus menulis sebetulnya kan gitu ya saya diawali dengan ayat Al-Quran ikro' bismiro' bikaladzi kholak kan gitu ya bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah yang mengajar menulis yang mengajar manusia dengan perantara pena Al-Quran surat Al-Alak ayat 3 sampai ayat 4 nah di Al-Quran juga sudah dijelaskan gitu ya jadi kenapa kita harus menulis kalau apa namanya kita juga tidak hanya menulis tapi sebetulnya sebelum menulis juga pasti akan membaca dulu gitu kalau kita mau mencari novelty tadi di pendahuluan ya tentunya kita harus baca banyak referensi kan begitu sehingga tulisan kita itu akan menjadi berharga akan menjadi referensi untuk apa namanya untuk penulis yang lain mungkin ya yang ketika misalnya mau ada mau mencintasi ke artikel kita selanjutnya kadang-kadang kadang-kadang kita males ya menulis itu sebetulnya kadang-kadang kita males menulis sehingga perlu kerja keras gitu dalam menulis itu sebentar saya gak kelihatan nah mengapa kita harus menulis itu alasannya akan memaksa bekerja kita lebih apa lebih lebih ekstra lagi gitu ya akan memaksa bekerja lebih ekstra dari hasil penelitian yang dari penelitian yang kita lakukan atau yang sedang kita garap penelitiannya seperti halnya mahasiswa pada saat kita mau lulus misalnya gitu pada saat kita mau lulus dari S1 tentunya hal yang pokok yang wajib digarap oleh mahasiswa adalah skripsi mau tidak mau kan begitu jika skripsinya tidak selesai tidak selesai-selesai kan tidak jadi wisudanya tidak jadi monoposah hanya akan begitu jadi memang satu kewajiban yang tentunya kita harus bekerja lebih keras yang keduanya membantu merumuskan hasil penelitian yang sedang dikerjakan dan merencanakan langkah selanjutnya jadi rangka-langkah penelitian yang akan kita lakukan seperti apa dan lain-lain nah ini menjadi apa namanya menjadi acuan untuk kita menulis ketika paper telah terpublikasi kerja akan diakui baik secara nasional maupun internasional kalau kita sudah jadi papernya atau skripsinya sudah jadi tentunya yang akan menjadi bangga adalah kita kemudian keluarga kita kemudian institusi gitu disitasi banyak orang misalnya kalau sudah terpublikasi misalnya memperbaiki keterampilan komunikasi khususnya misalnya dalam bahasa Inggris kalau kita submit ke artikel ke jurnal yang internasional yang yang mengharuskan bahasa internasional tentunya ini akan mengajarkan keterampilan kita untuk berkomunikasi dalam bahasa internasional kemudian publikasi juga membuat kita memiliki apa namanya memiliki kepercayaan diri memiliki kepercayaan diri karena tidak banyak orang yang suka menulis dipublis mungkin kalau orang apa namanya yang mengenal jurnal artikel itu kan di kalangan kita saja akademisi orang-orang selain kita mahasiswa mungkin bertanya-tanya apa sih artikel buat apa dan lain-lain tapi bagi kita adalah sebuah keharusan dan sebuah kebanggaan baik itu kemudian selanjutnya kalau kita ngomongin tentang riset itu kan sebetulnya makanya kenapa di skripsi itu ada manfaat penelitian kadang-kadang kalau mahasiswa manfaat penelitian itu copy paste saja dari tempat lain dari teman yang lain manfaatnya apa kemudian taruh di situ padahal manfaat itu menjadi penting sekali sehingga punya impact punya dampak bukan hanya outputnya pada saat sudah jadi skripsinya setebal 100 salaman tapi punya dampak nah dampak ini bisa dirasakan oleh orang bisa dimanfaatkan oleh orang ketika artikel atau skripsi ini kemudian dipublish dipublish di jurnal nasional di jurnal internasional sehingga orang bisa baca apa yang sudah kita tulis kemudian mereka mencitasi apa yang yang kita tulis di artikel tersebut nah sesungguhnya itu jadi kadang-kadang kalau melihat mereview skripsi mahasiswa gitu kadang-kadang di manfaat penelitian itu memang kadang-kadang tidak ada itu-itu aja gitu ya padahal itu sesuatu yang sangat penting sekali nah publikasi ilmiah tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigit mungkin saya mau menyampaikan bagaimana sih tahapan publikasi sampai akhirnya terbit gitu ya di jurnal nasional di jurnal internasional gitu bagaimana tahapannya nah yang pertama tentunya kalau dari kalau di jurnal Auladi kita mensyaratkan artikel yang ditulis itu berasal dari riset lapangan gitu ya dari riset lapangan tentunya harus riset dulu mahasiswanya harus riset dulu dari skripsi dari tesis atau dari disertasi misalnya nah setelah itu baru menuliskan artikel menulis artikel juga ada ada tahapannya ada tuntunannya ada juga kalau di jurnal pasti ada yang namanya template gaya selingkung gitu ya gaya selingkung marginnya harus berapa hurufnya bagaimana kemudian apa namanya isinya apa saja referensinya harus ada berapa dari jurnal harus berapa dari apa dari buku harus berapa dan lain-lain itu apa namanya menulis jurnal harus sesuai dengan gaya selingkung yang ada di dalam di dalam jurnal yang kita harapkan kita inginkan untuk publish kemudian yang selanjutnya ketika riset sudah menulis artikel sudah kenali jurnalnya tadi sudah Pak Sigit sampaikan bagaimana cara mencari jurnal gitu ya di google cendiki atau di googling aja langsung misalnya tadi sudah dicontohkan banyak sekali kenali jurnalnya jurnal paut banyak sekali jurnal apa lagi jurnal pendidikan agama islam misalnya atau jurnal pgsd misalnya itu banyak sekali jadi nanti kenali dulu jurnal apa yang akan kita masukkan ketika teman-teman menulisnya tentang pendidikan agama islam cari jurnal yang terkait dengan pendidikan agama islam atau yang terkait dengan paut carilah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini karena pasti dan yakin ketika masuk submit jurnal PAI masuk ke jurnal paut misalnya saya yakin editornya pasti langsung reject karena salah alamat kemudian selanjutnya bahasanya juga di apa namanya diperbaiki terkadang kita copy paste atau melihat dari orang di bahasa metodologinya begini ya begini kemudian nah itu harus ada proses proof reading dulu sebelum disubmit ke jurnal nah setelah proof reading baru ada cek plagiasi jangan sampai biasanya kalau di pengalaman kami di jurnal Auladi itu maksimal 20 maksimal 20 apa namanya plagiasinya maksimal jadi banyak juga yang misalnya 30 bahkan 40 itu langsung kami reject tapi kalau misalnya masih 25 27 misalnya di bawah 30 kami pertimbangkan kemudian kami balikin untuk kemudian di apa namanya di revisi begitu sebelum masuk ke reviewer nah setelah cek plagiasi kita tentunya mensubmit artikel tersebut kemana nih kita submit artikelnya gitu kalau kita seperti yang tadi sudah saya sampaikan mensubmit artikel itu ada tahapannya gitu nanti saya jelaskan di depan nah setelah submit artikel artikelnya sudah ada di dalam jurnal tersebut tentunya nanti editor akan ngasih tahu oh iya jurnalnya sudah diterima atau nanti ada status disitunya jurnal diterima ditolak dan lain-lain misalnya atau diterima tapi dengan catatan harus direvisi dan lain-lain kemudian setelah itu direview oleh reviewer yang sudah sesuai dengan bidangnya nah setelah direview proses-proses yang tadi kemudian terbit itulah tahapan-tahapan publikasi ilmiah sampai pada terbit apa namanya sampai artikel kita menjadi terbit nah di setelah selesai terbit apakah apa namanya sudah selesai kan tidak juga pengen ada keinginan dari autor itu untuk orang lain membaca artikel kita gitu kemudian disitasi dimasukkan ke papernya dia atau misalnya ke apa namanya ke skripsi atau ke disertasi dan lain-lain nah ini juga penting dan ini saling berkaitan dengan bagaimana membuat sebuah artikel yang sesuai dengan standar sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah gitu yang diharapkan itu terkait dengan tahapan publikasi kemudian selanjutnya saya yakin kalau jurnal itu apa sih banyak ya di google itu banyak kalau jurnal itu apa gitu jadi kalau saya bilang jurnal sih ada empat ya jurnal nasional jurnal nasional terakreditasi internasional jurnal internasional bereputasi gitu jadi kalau kalau nasional juga karena memang ada yang belum terakreditasi itu artinya ada jurnal nasional tapi belum terakreditasi atau ada jurnal nasional tapi dan sudah terakreditasi dan jurnal-jurnal ini memiliki kum tersendiri misalnya kalau jurnal yang internasional bereputasi dan sudah apa namanya terindeks pada pengindeks misalnya Thomson misalnya atau Skopus misalnya nah itu kalau itu kumnya tinggi kalau tidak salah 40 gitu ya kemudian ada yang juga jurnal internasional bereputasi yang hanya Skopus saja misalnya nah ada yang 30 gitu jadi beda-beda ya beda-beda nah makanya memang ada yang namanya key 1 key 2 key 3 kalau tidak salah begitu nah kemudian ada jurnal yang apa namanya yang jurnal nasional yang terindeks DOAJ karena ini penting juga nanti kalau misalnya sudah launching apa nama jurnalnya itu tadi itu jurnal kalau tidak salah Murangkali jurnal Murangkali dan jurnal mahasiswanya jurnal of Islamic Children nah itu misalnya jurnal Murangkali nah itu nanti apa namanya dilanjutkan ke indeksasi DOAJ gitu ya karena untuk KUM dosen KUM apa namanya ada yang 20 ada yang 15 gitu ya jadi KUM itu nanti ada di aturan-aturannya jurnal yang terindeks ini berapa dan lain-lain itu banyak sekali nah kalau lokal mungkin ya ada jurnal yang lokal gitu ya yang lokal itu misalnya ya misalnya saya contohkan misalnya yang yang jurnal Murangkali penulisnya dari dalam semuanya kemudian yang nulisnya dari dalam yang subitnya orang dalam yang downloadnya orang dalam nah itu adalah jurnal lokal tapi mudah-mudahan karena semua semua jurnal di tempat lain di perguruan tinggi lain juga saya pikir begitu dulu sebelumnya gitu jadi untuk apa namanya untuk step menjadi jurnal yang bagus itu kan pasti ada tahapan-tahapan tersendiri jangan patah semangat Bu Rina untuk mengelola jurnalnya ya mohon arahannya Pak Aif begitu kemudian nah saya saya pikir kalau ini ya minat menulis artikel kita itu memang rendah kalau kita lihat apa namanya indeks dari kita itu kayaknya masih rendah ya 85 indeks apa namanya innovation indeksnya itu masih diurutan ke 85 dunia jadi nah ini kadang-kadang kenapa sih kita itu males gitu ya menulis itu ya karena budaya lisan itu kita mendominasi gitu kadang-kadang kita banyak ngomong tapi nulisnya nggak ada gitu ya talk only gitu gitu kali ya kemudian menulis itu memang ekstra harus apa namanya harus lebih sering gitu ya dibanding dengan aktivitas lain itu sebetulnya harusnya kemudian kadang-kadang kalau kita melihat penghargaan gitu ada uangnya nggak nih gitu ya kadang-kadang begitu nah walaupun ini sangat penting sekali gitu kadang-kadang memang dari institusi misalnya tidak ada penghargaan untuk yang menulis misalnya apa namanya di perguruan tinggi lain ada beberapa yang sudah misalnya kalau tembus skopus dapat berapa gitu dapat triun berapa dari fakultas misalnya gitu Burina masuk nulis kemudian goal skopus key 1 25 juta key 2 berapa misalnya gitu ya nah itu juga menjadi apa namanya memotivasi memacu ya menjadi motivasi untuk kita terus menulis kemudian rendahnya minat penelitian kita kemudian dan yang yang terakhir adalah bagaimana kita tuh nggak tahu bagaimana caranya menulis gitu ya gitu oke kemudian selanjutnya masih ada waktunya Burina masih taip 10 menit lagi oke baik oke saya skip dulu yang ini ya kapan dan apa yang harus kita tulis ya sesuai dengan scoop kita gitu ya tulislah segera jadi kalau mau menulis itu jangan mikir-mikir jangan pikir-pikir kalau mahasiswa yang mau menulis skripsi kalau banyak mikir itu nggak lulus-lulus gitu jadi tulis aja apa yang ada di depan mata apa yang apa namanya apa yang bisa dikerjakan nanti juga kan ada pembimbing yang kemudian bisa selanjutnya bisa dibimbing gitu jadi kalau banyak mikir tidak akan kelar-kelar gitu kemudian bikin outline-nya terlebih dahulu kita mau ngapain kemudian kita bab-duanya mau apa dan lain-lain tentunya disesuaikan dengan variable yang kita apa namanya ajukan sebelumnya nah kemudian sebentar oke nah kemana sih kita kalau sudah menulis gitu ya kemana kita kalau sudah menulis naskah harus dipublikasikan gitu ya nah kalau di tadi sudah saya sampaikan ada banyak jurnal gitu ya misalnya kalau kita cek di Sinta itu kan dari Sinta 1 sampai Sinta 6 itu banyak sekali Sinta 1 Bred gitu banyak sekali dari berbagai pergeruan tinggi bahkan apa namanya jurnal PAUD otomatis muncul langsung gitu nah ada banyak sekali tergantung dengan skupnya misalnya PAI atau PAUD atau manajemen pendidikan dan lain-lain itu banyak sekali yang terpenting itu naskah kita cocok dengan cakupan jurnal dan dibaca oleh peneliti yang sesuai dengan bidang keilmuannya jadi jangan sampai salah memasukkan artikel ke jurnal artikelnya bidang PAUD tapi jurnalnya manajemen itu jangan sampai salah nah tentunya harus sesuai dengan skup artikel gitu ya skupnya cakupan yang tadi saya sampaikan kemudian reputasi jurnalnya banyak sekali kita memasukkan kemana yang bereputasi mau yang Sinta 6 Sinta 2 Sinta 3 banyak sekali pilihannya gitu tergantung kitanya level menulisnya sudah sampai mana nih gitu ya dan itu harus terus dicoba kemudian kecepatan pemrosesan naskah gitu itu juga penting sekali apalagi kalau misalnya kalau di UNSICA hanya baru submit saja perseratannya begitu ya Mbak Rina hanya baru hanya baru submit ada submit set lain yang sudah wajib publish gitu betul jadi kadang-kadang mungkin kalau di S3 atau di S2 itu wajib publish ya kalau mungkin kalau di S1 submit mau di Sinta 1 juga submit bisa-bisa aja ya saya salah satu korbannya Pak Aib curhat jadinya gitu ya ya mudah-mudahan lebih apa disegerakan Mbak Rina ya oke kemudian pembiayaan juga itu penting gitu kalau untuk apa namanya karena ada beberapa juga yang beberapa jurnal yang memang harus berbayar gitu apalagi misalnya ada beberapa jurnal misalnya di Sinta 2 bahkan sekarang saya kemarin lihat di Sinta 4 ternyata juga sudah berbayar dia bayarnya 750 ribu tapi untuk apa gitu misalnya atau 500 ribu untuk admin dan lain-lain gitu oke kemudian nah ini saya kasih contoh aja jurnal daftar jurnal bidang PAUD sebetulnya banyak sekali sebetulnya apa namanya jurnal jurnal PAUD itu banyak sekali tapi saya kasih contoh beberapa saja karena ini memang jurnal itu kan tidak seperti yang dulu ya hard copy gitu di print kemudian bertumpuk-tumpuk kalau sekarang kan di era digital artikelnya sudah digital sistem jurnalnya juga sudah online publikasinya online sistematika indeksasinya juga sudah online jadi semuanya memang serba online gitu nah ada Sinta 2 Obsesi kemudian ada JPUD ini dari UNJ ya di negeri Jakarta kemudian ada Sinta 3 Mangga Bapak Ibu yang mau summit ke kami jurnal ada Al-Adfal ini Pak Sigit kayaknya ya Pak Sigit kemudian ada IJECS ini kalau gak salah Prima itu mana ya Prima yang ini apa yang Yogyakarta juga kalau gak salah IJECS itu oke terus kampusnya Prima ini Kudus ya ini jurnal dari Kudus kemudian Paudia ada jurnal Indria jurnal pendidikan anak Undiksa apa Undiksa itu itu ya Bali ya kemudian ada Golden Age di Bandung UNISBA kemudian ada Sinta 5 nya banyak ada Sinta 6 nya saya belum nulis disini gitu ya ini daftar jurnal bidang Paudia nah kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigit kalau ini ya cara mencari jurnal gitu ya cara mencari jurnalnya bisa di Google aja di Googling di buka Google nya gitu terus nanti login dan lain-lain nah kalau Bapak Ibu di depannya ada laptop boleh silahkan dibuka register misalnya boleh kemana saja buka Google nya kemudian misalnya kalau punya artikel atau sebelum punya artikel juga gak apa-apa ini ancang-ancang nih saya mau submit misalnya gitu ya boleh tahapannya tentunya tentunya harus register dulu jika Ibu Bapak belum pernah submit di jurnal tersebut harus register dulu gitu ya nanti ada username ada passwordnya apa repeat password dan lain-lain gitu Ibu tinggal apa namanya tinggal mengisi register di sini tapi kalau misalnya sudah pernah misalnya apa namanya submit di Auladi misalnya Ibu tinggal login saja Ibu Bapak tinggal login saja nah register kemudian setelah register nanti diisi nanti biasanya kalau sudah oke dia akan muncul apa namanya langsung ke home gitu ya nah kemudian setelah itu baru boleh login kalau dari pertama dan sudah dia sudah register langsung login saja gitu ini memang harus praktek ya Burina sebenarnya gitu nanti next insya Allah kita bisa sharing di darat siap baik insya Allah boleh ke Cirebon boleh juga ke Jogja ya Pak Sigit siap siap gitu kemudian nanti akan muncul setelah login nanti ada new submission gitu ya jadi ini proses proses dari awalnya register kemudian nanti akan muncul new submissionnya nah disini sebetulnya kita akan klik mensubmit artikel yang sudah kita bikin gitu ya kemudian setelah itu nanti ada diarahkan ke tahapan ada lima tahapan gitu ya ada step satu apa step dua apa sampai di dalamnya apa namanya ada abstraknya muncul disubmitkan kemudian apa referensinya dan lain-lain ini dimunculkan disini ada lima tahapan kalau sudah sampai lima nanti nanti disitunya akan terima kasih sudah submit disini gitu kita sebagai autor itu tidak boleh berdiam diri ah nungguan ah nanti apa namanya nunggu sampai publish gitu ya nah gak boleh berdiam diri disitu tapi harus tetap mengecek posisi atau status kita itu apakah di reject atau harus perbaikan atau tidak ada perbaikan atau dan lain-lain gitu disini posisinya nah posisinya ada disini nanti ini punya kita yang tadi sudah submit gitu nah ini misalnya contoh saya ada in editing oh ternyata misalnya file saya itu lagi di edit gitu kemudian nanti ini akan muncul lagi misalnya in review misalnya dan lain-lain adanya di status ini nah Bapak Ibu adik-adik apa namanya ketika kita sudah submit jangan sampai kita komunikasinya via WA itu kalau saya sih menyarankan jangan via email jarang kadang-kadang kita kan sekarang modelnya elektronik ya jadi sekarang bukanya statusnya disini gitu kadang-kadang di Auladi juga banyak sekali yang nanya Pak satu saya diterima Pak enggak gitu di via WA Pak gimana ini artikel saya revisinya mana terus kirimnya via WA pula nah sebaiknya nanti bukan sebaiknya memang keharusannya kalau sistem elektronik ya disitu semuanya di status itulah kita sebagai outer itu akan melihat status kita apakah dalam proses editing review atau dan lain-lain gitu ada disitu kalau sudah publish juga nanti akan muncul disitu begitu teman-teman oke itu secara teknisnya kenapa artikel kita itu kadang-kadang suka ditolak kadang-kadang saya juga berkali-kali ditolak di Sinta 2 di Sinta 1 yang sekopus enggak ada jawaban-jawabannya apalagi kalau di luar negeri enggak punya kontak person kita hanya di dunia elektronik saja kadang mungkin isinya cakupan jurnal itu tidak sesuai dengan skupnya jadi yang tadi disampaikan masuknya jurnal artikelnya PAUD masuknya ke manajemen itu otomatis di reject kontribusinya tidak signifikan novelty-nya enggak ada kemanfaatannya kebermanfaatannya dan lain-lainnya tidak ada karena jangan sampai si penulis itu merasa sudah betul atau enggak bakalan dibaca banyak kok enggak karena ini hanya 10 yang terbit saya yakin itu pasti dibaca oleh editor apalagi kalau misalnya sintanya sudah tinggi kemudian sudah banyak yang membahas tidak ada hal baru jadi enggak ada novelty-nya tidak ada hal-hal baru yang berbeda dari pembahasan sebelumnya mungkin ini kemudian data tidak mencukupi datanya hanya data-data saja kalau PTK itu mungkin hanya poin-poin angka-angka saja tanpa dianalisis argumentasinya juga tidak kuat metode tidak sesuai dan yang terpenting adalah template-nya template-nya tidak sesuai kadang-kadang dirubah yang tadi Pak Sigit bilang kadang-kadang begitu kadang-kadang kitanya suka kesel gitu ini orang sudah dikasih template tapi ternyata dirubah sama dianya sesuai dengan keinginannya dia itu langsung reject kalau saya jika jika begitu saya 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 juga sebagai autor dan sekaligus sebagai pengelola jurnal tidak boleh menyerah tidak boleh menyerah aduh ini sudah capek-capek bikin artikel tapi ternyata tidak di tidak di publis atau tidak diterima jangan sampai menyerah cermati komentar di setiap artikel yang di apa namanya yang diberikan komentar oleh reviewer belajarlah dari komentar-komentar reviewer saya yakin reviewer itu akan mengomentari hal-hal apa saja yang harus diperbaiki nah kemudian kita pelajari dari situ kekurangannya apa kemudian mungkin di situ ada komentar yang kelebihan oh ini sudah oke dan lain-lain kemudian jangan patah semangat kemudian lanjutkan dengan penelitian atau percobaan atau menulis apa namanya menulis kembali atau menyusun ulang apa yang sudah kita teliti apa yang sudah kita tulis sebelumnya yang tadinya sudah dirijik begitu oke oke ini tadi sudah sama Pak Sigit ini sudah tadi oke ini nanti dikasih materinya nanti disampaikan ke para peserta ini sudah selesai nah ini gaya penulisannya juga beda-beda setiap apa namanya setiap jurnal itu mempunyai ciri khas masing-masing misalnya kalau Bu Rina nanti mau menetapkan misalnya jurnal apa namanya tadi murang kali misalnya misalnya saya cukuplah judul itu hanya 10 kata boleh-boleh aja gitu boleh-boleh aja jadi tergantung dari jurnalnya itu sendiri mau membuat gaya selingkungnya seperti apa ini gambaran di kami aja di Auladi 12 kata kemudian ada abstraknya tidak boleh lebih dari 500 kata kadang ada kalau di jurnal internasional kalau kita lihat kan cuma 200 kata saja sedikit-sedikit sekali jadi kadang-kadang pusing kalau si penulis itu pusing sekali kalau cuma 200 kata apa yang mau ditulis gitu ya kadang-kadang begitu itu susahnya menjadi penulis kemudian kata kuncinya juga muncul pemanfaatan instrumen pendukung dan lain-lain ini juga muncul kemudian nah ini sistematikanya artikel itu sistematikanya paling tidak gitu ada tiga bagian depan bagian utama sama bagian akhir di bagian depan itu ada judul penulis judul kemudian ada penulis kalau ada penulisnya penulis pertama penulis kedua penulis ketiga misalnya kalau misalnya Bapak Ibu tadi misalnya membimbing skripsi kemudian skripsinya mau dijadikan sebagai artikel yang nantinya akan disambit nah posisi pembimbing dimana gitu biasanya kalau saya ngoreksi banyak minta izin aja sama mahasiswanya kita taruhnya di depan misalnya atau kalau mahasiswanya yang apa namanya yang menulis full dan kita hanya membimbing saja itu haknya mahasiswa untuk ditaruh di paling depan juga ya itulah sebagai penulis kemudian lembaganya jangan lupa itu juga menjadi penting sekali abstrak kata kunci penting sekali di bagian depan kemudian di bagian utama ada pendahuluan metode hasil pembahasan dan simpulan tentunya ini mengikuti apa namanya mengikuti ketentuan ketentuan yang ada di gaya selingkungnya jurnal tersebut di bagian akhir biasanya kami ada juga yang pakai ucapan terima kasih misalnya kalau artikelnya ini disusun penelitiannya itu dari Dipa Kemenag misalnya atau Kemendigun misalnya ucapan terima kasihnya yang terkait dengan misalnya pendanaan dan lain-lain misalnya sepanjang yang saya tahu belum ada ucapan terima kasih kepada pacar yang sudah mensupport kayaknya tidak ada jadi janganlah ditulis yang begitu kemudian referensi itu penting sekali referensi kemudian kalau ada materi suplemen juga dimunculkan disitu bagaimana cara mencari referensi mencari referensinya karena referensi itu penting sekali nah tadi sudah disampaikan sama Pak Sigit cari di Google Scholar misalnya di Perpusnas di Lippi itu kalau kita cari tentang anak sudah muncul banyak sekali kemudian di International Journal kemudian di DOAJ di Science Direct misalnya di Akademia banyak sekali di Sinta di Morarev itu banyak sekali berribu-ribu gitu ya yang terkait dengan pendidikan anak oke ini tadi sudah pokoknya ini dibaca aja yang penting kita hindari plagiarisme falsifikasi data fabrikasi data itu apa namanya kita hindari hal-hal yang seperti ini jadi ada kode etiknya menulis itu kemudian satu hal lagi satu hal lagi dalam menulis artikel ketika misalnya dalam menulis dalam mensubmit ketika misalnya kita sudah submit artikel di sebuah jurnal A misalnya etikanya kita tidak boleh mensubmit artikel di jurnal lain misalnya ada lima jurnal paut jurnal cuma-cuma aja lima-limanya di submit artikel yang sama itu tidak boleh bisa jadi di blacklist sama jurnal karena memang jurnal itu punya ikatan punya asosiasi itu bisa jadi di blacklist nama tersebut tidak boleh muncul dimana saja jadi ada etikanya saya punya pengalaman karena saya masuk juga di asosiasi jurnal bahasa Indonesia mereka sampai ada pengumuman bahwa nama ini jika ada submit di jurnal apapun tolong tidak boleh diterima itu di jurnal bahasa dan sastra Indonesia ngeri sekali mudah-mudahan di jurnal paut atau di jurnal PAI di jurnal manajemen jangan sampai begitu ya apalagi kalau dosen kan butuh juga buat BKD dan lain-lain penting sekali mudah-mudahan kesadarannya memang harus keluar dari kita sebagai penulis barangkali itu yang bisa saya sampaikan satu quote tak begitu penting dari angka berapa kita berasal Burina misalnya kalau mau jurnal saya pengennya langsung jurnal Sinta 2 yang lebih penting itu adalah ke angka berapa kita menuju saya yakin jurnal apa tadi jurnal murangkali nanti akan terindeks Sinta 2 Sinta 1 amin 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 kerja keras terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah luar biasa sekali materi dari Pak AY tentang strategi untuk menembus jurnal terakreditasi dua orang pemateri kita hari ini atau narasumber kita ini memang berkecimpung di bidang Pak Wut dan pengelola jurnal yang satu Pak Dr. Sigit mengelola jurnal Al-Atfal di UIN Sunan Kalijaga dan Pak AY mengelola jurnal Auladi kedua jurnalnya juga sudah terindeks Sinta 3 ya Pak AY dan sedang menuju Sinta 2 nanti jangan lupa Pak AY prioritas saya dulu yang diterima untuk jurnal Auladi oke teman-teman bisa disimpulkan dari materi Pak AY hari ini bahwasannya untuk menembus jurnal terakreditasi itu memang gak gampang ya kayak nyari jodoh ya Pak AY susah-susah gampang gitu cocok-cocokan kita mau belum tentu langsung diterima jadi kita harus memenuhi kriteria yang diinginkan oleh jurnal tersebut dulu misalnya dari yang pertama apakah topiknya sesuai gitu jangan sampai kita jurusan Pak AY memasukkan jurnalnya ke jurnal fisika gitu jadi jauh jadi kita harus lihat topik yang sama lalu kita lihat persyaratannya apa misalnya tadi disyaratkan untuk abstrak minimal harus 200 kata jangan sampai kita maksa abstrak kita 400 kata gitu jadi kemana-mana kemudian kita juga harus mengupgrade ilmu kita bahwasannya sekarang seluruh jurnal itu sudah versi online ya Pak ya dan sudah kayak submitnya itu sudah gak langsung datang ke penerbit tapi kita submit melalui OJS jadi kita harus belajar juga sambil googling googling jadi Youtube gak cuma untuk musik atau nonton kita juga googling nanti gimana sih cara submit jurnal di OJS gitu nah mungkin ini juga masukan untuk kita nanti di FAI kedepannya seperti yang dijelaskan Bu Wadek tadi harus ada tindak lanjut dari kegiatan kita siang hari ini gak hanya sekedar webinar tapi nanti mungkin ada semacam coaching klinik bagaimana menulis artikel mungkin nanti kita bisa hadirkan Pak Sigit dan Pak Aib untuk langsung datang ke UNSICA gitu karena memang kita butuh pakar yang kompeten terutama di bidang PAUD MPI dan bidang PAI nah apalagi kedua narasumber kita yang luar biasa ini berasal dari universitas yang memiliki basic agama Islam gitu oke untuk teman-teman mahasiswa kami tunggu pertanyaannya saya yakin banyak yang bertanya-tanya bahkan saya sendiri juga bertanya-tanya tapi kita pending dulu pertanyaannya kita silahkan dulu untuk rekan-rekan mahasiswa silahkan menuliskan di chatroom apakah sudah ada yang bisa mengakses chatroomnya teman-teman mahasiswa bisa dicoba dulu apakah ini masih terlock chatroomnya karena masih kosong di sini atau bisa yang ingin bertanya bisa pakai raise hand gunakan raise handnya di sini sepertinya terlock ya Pak karena ini tidak ada yang bisa mengakses nah tapi ini ada pertanyaan yang masuk di grup bimbingan skripsi kami Pak pertanyaan pertama ini ditujukan untuk Pak Dr. Sigit pertanyaannya adalah selamat sore Bapak izin bertanya saya mahasiswa tingkat akhir berasal dari Prodi Piaud nah saya akan salah satu syarat kelulusan saya adalah membuat artikel yang harus dipublikasikan di jurnal Sinta 4 nah apakah artikel tersebut harus berasal dari jurnal penelitian saja atau bisa dari sumber yang lainnya itu pertanyaannya Pak Sigit terima kasih langsung jawab ini siap silahkan Pak jawabannya singkat jadi semua jurnal yang bereputasi dan jurnal-jurnal yang terakreditasi mensyaratkan bahwa artikel itu harus base research jadi harus berdasarkan penelitian nah penelitian itu bisa dari skripsi bisa dari tesis atau bisa dari penelitian kolaborasi di luar tesis di luar skripsi antara dosen bisa dosen dengan mahasiswa bisa atau mahasiswa sendiri bisa yang diakui yang memang melalui benar-benar proses penelitian dan ada apa namanya ya pembimbingannya mungkin ya jadi itu harus harus base research harus dari base research Pak ya nggak bisa nyaplok sana-sini ya Pak ya apalagi nanti akan ada turnitin dan segala macemnya yang sampai chaplok dan ternyata 100% plagiat gitu malu-maluin jadinya langsung ditendang oke kita lanjut pertanyaan kedua ini pertanyaannya untuk Pak Aib jadi ada yang butuh ini Pak Aib ada yang butuh pencerahan dari Pak Aib katanya bagaimana sih caranya agar pada saat menyusun artikel itu nggak mandek mikirnya gitu barangkali dari Pak Aib ada tips-tips agar mengencerkan pikiran teman-teman mahasiswa ini agar nggak mandek saat menurut saya juga sebenarnya Pak Aib agak curhat sedikit ini silahkan oke biar nggak mandek ya banyak ini banyak piknik corona pak corona kalau menulis itu kan memang harus apa yang kita sukai ya kalau saya sih begitu walaupun saya dari PEP tapi saya sukanya ternyata PAUD saya tuh suka dengan fokusnya ke bidang PAUD tapi saya sambungkan ke penelitian dan evaluasi jadi akhirnya begitu jadi kalau menurut saya lebih ke kita mau menulis apa sih yang kita interes itu apa nah itu yang sebetulnya yang akan memunculkan semangat untuk kita kemudian yang keduanya kadang-kadang kepepet itu juga penting gitu ya kepepet itu penting sekali misalnya apa namanya menulis artikel dan ada deadline-nya deadline dari fakultas harus selesai tanggal sekian itu juga memunculkan gairah semangat untuk kita aduh ini cepat untuk menulis gitu kadang-kadang kalau saya sih begitu ya untuk apa namanya biar biar fokus lagi memang menulis itu apa ya kadang-kadang kalau kita tinggalin aja satu dua hari satu dua hari lupa akhirnya seminggu baru dikerjain lagi kan begitu ya pengalaman lah ini mah untuk skripsi memang begitu ya terus konsisten ya Pak Aif ini kayaknya agak-agak curhat nih Pak Aif disini barangkali itu dari Pak Sigit Pak Sigit Mangga apa tadi pertanyaannya bagaimana caranya agar ini Pak nggak mandak pada saat menulis artikel gitu ya kalau artikel yang kita tulis itu memang benar-benar base research itu saya pikir nggak 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 akan nandek gitu ya apalagi kalau termotivasi karena memang kita karena menulis itu adalah sebuah kebutuhan gitu ya itu lebih bagus nggak akan jadi memang kita harus menumbuhkan menghidupkan motivasi menulis adalah sebuah kebutuhan meskipun ada juga motivasi eksternal yang membuat kita semangat misalnya kalau nggak nulis nggak lulus gitu ya itu atau mungkin ada saya membara penulisan artikel itu kadang-kadang kita juga termotivasi nah cara-cara cara-cara seperti itu juga bisa juga dilakukan oleh kampus unsika misalnya ya saya membara penulisan itu untuk ya menghidupkan semangat atau motivasi mahasiswa biar gemar menulis gitu ya ada reward ya ada reward selain juga mendorong bahwa menulis itu adalah sebuah kebutuhan oke selanjutnya ada pertanyaan ini kembali untuk Pak Sigit ini sepertinya bagaimana dari Fahma Nadin bagaimana jika judul yang ingin ditulis kurang referensi dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya wah ini berat nih Pak masalahnya ya kan tadi sudah tak sampaikan ya ya tinggal ditambah tinggal ditambah caranya nambah bagaimana tadi kan sudah saya sampaikan database jurnal itu open semua itu ya itu gratis jadi kita bisa download di Sinta lewat database Sinta atau lewat database Moraref itu kan gratis semua itu para masjid kan tinggal ketikan keyword apa yang ingin dicari artikel apa yang dicari kan langsung keluar semua itu ya mau menulis judul apa judul artikel tentang pengasuhan ketika aja pengasuhan nanti semua artikel yang ada di database kan dikeluarkan semua nah dari situlah kita ambil cocok mana kita ambil artikel mana yang relevan kita baca ya kita baca kita apa namanya analisis tadi ya review literatur ya apa kelebihannya apa kekurangannya dan seterusnya jadi kalau kurang ditambah caranya ya tadi Pak Aib kekurangan artikel untuk kekurangan referensi untuk saat ini tuh saya pikir gak mungkin ya betul gak bakalan karena kalau sekarang itu terbuka semuanya bisa di download dari mana saja mau berapa ribu yang terkait dengan pendidikan anak usia ini banyak yang penting kita mampu gak gitu bacanya gitu saya yakin banyak sekali mungkin kalau zaman dulu harus cari-cari buku dan lain-lain karena offline ya kalau sekarang sudah terbuka sekali dan kalau ada mahasiswa yang menanyakan kekurangan referensi tinggal tunjukin aja tinggal kasih saja itu apa namanya database jurnalnya Pak ya jurnalnya kemudian dia searching sendiri gitu pasti saya yakin bisa betul Pak Aib sebenarnya budaya ya yang harus kita rubah itu adalah budaya kita harus jemput bola gitu gak selamanya nunggu bola nunggu referensi yang dikasih dosen karena memang kita sekarang ini sedang ini Pak sedang adaptasi bagaimana agar sumber dari karya tulis yang kita buat itu gak melulu dari textbooks karena kan sebenarnya yang paling update itu adalah sekarang penelitian penelitian kan dilakukan setiap tahun gitu dan sifatnya dinamis nah ini yang sedang kita budayakan di FAI bagaimana referensi utama dari penulisan karya ilmiah kita itu 70% diambil dari jurnal baik itu jurnal internasional maupun jurnal nasional yang sudah terindeks kemudian saya pernah itu Pak Sigit dan Pak Aib jadi tahun ini saya memiming skripsi lalu salah satu judul apa bahasan skripsinya itu adalah tentang mendongeng gitu lalu saya bilang sama mahasiswa silahkan nanti dicari jurnalnya lalu mahasiswa bilang ibu saya sudah cari sudah tiga hari saya cari hanya dapet satu jurnal gitu kan saya bingung ini gak mungkin mendongeng itu kayaknya ada ribuan gitu artikelnya akhirnya saya bukakan waktu itu saya kerja sama minta tolong dengan Bang Fauzidin minta list jurnal-jurnal Pak Ut dan saya kasih lihat ternyata satu kali searching aja itu terdapat 110 jurnal dengan ini yang sama dengan variable yang sama lalu kata mahasiswanya ibu saya gak paham gimana carinya nah itu kan berbeda lagi ya jadi mulai sekarang mungkin yang perlu kita budayakan adalah kita kenali dulu itu jurnal itu apa artikel itu apa sehingga nanti kalau kita sudah kenal kita gak merasa kesulitan lagi jadi gak ada alasan lagi seperti tadi kalau referensinya kurang gimana ya kurang ya ditambah ya simple jawabannya Pak Sigit kalau kurang ditambah gitu jadi kalau misalnya jurnal yang kita akan kelima tahun terakhir jangan sampai kita udah ada jurnal tapi sumbernya tahun 90 kebelakang gitu kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak gaya penulisan seperti apa yang Jitu untuk bisa dipublis untuk bisa menembus jurnal yang berstandar nasional gitu ini untuk Pak Aib nih pertanyaannya Pak Aib bagaimana gaya penulisan mungkin maksudnya seperti ini bagaimana gaya penulisan sehingga artikel itu bisa dipublis di jurnal yang bereputasi nasional oke oke kalau untuk gaya penulisan sebetulnya masing-masing jurnal itu punya gaya selingkungnya masing-masing ya seperti yang tadi saya sampaikan gitu misalnya dari keefektifan judul artikel itu juga harus sesuai dengan gaya selingkungnya di jurnal yang kita tuju gitu kalau di Auladi di AIN itu rata-rata 12 sampai 14 kata satu apa namanya untuk judul dan biasanya kalau dari judul saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh jurnal itu juga bisa diterima dengan revisi dan lain-lain gitu kemudian dari sisi abstrak juga penting sekali saya pikir yang terkait dengan gaya penulisan itu disesuaikan dengan gaya selingkungnya gaya selingkungnya atau apa ya namanya ya gaya selingkung ya pasti gitu namanya di jurnalnya yang kita tuju gitu paling tidak efektifan judul kemudian abstrak kata kunci itu memang suatu keharusan abstrak juga gak boleh bahasa Indonesia saja tapi mengharuskan dua bahasa gitu kemudian penggunaan istilah dan kebahasaan itu juga penting sekali gitu kalau apa namanya menurut saya sih kalau autor mau mensubmit ke jurnal itu yang harus diperhatikan sebelum dia menulis sebelum dia menulis gitu cek template-nya gitu cek template-nya di template itu kan sudah tertera bagaimana sistematikanya berapa jumlah referensinya dan lain-lain itu harus disesuaikan dengan itu rangkali itu mbak Rina oke terima kasih Pak Aib jawabannya Alhamdulillah robbil alamin sudah cukup jelas materi hari ini sangat bermanfaat sekali jadi teman-teman pada saat teman-teman sudah melakukan tahapan dari penentuan topik penelitian sampai nanti penelitiannya itu jadi lalu salah satunya syarat untuk kelulusan adalah menulis artikel ilmiah teman-teman bisa mulai menentukan pada saat penelitian itu jurnal mana yang akan dituju tadi seperti dijelaskan oleh Pak Aib dan Pak Sigit bahasanya kita lihat topik apa yang sesuai dengan bidang penelitian kita apakah misalnya kalau saya di Prodi Piaut berarti saya akan mensubmit jurnal saya ke jurnal Piaut yang teraktifasi Sinta 4 lalu disesuaikan juga dengan Prodi MPI dan PAI kemudian setelah kita tahu jurnal mana yang akan dituju kita lihat template dari jurnal selingkungannya ya Pak Aib ya kita sesuaikan template-nya seperti apa syarat-syaratnya bagaimana nah kalau seandainya ada juga jurnal yang mensyaratkan seperti di Obsessi itu bahwasannya referensi dari artikel yang akan diterbitkan di jurnal tersebut harus bersumber dari minimal ada 10 jurnal internasional ya Pak Aib ya kalau tidak salah ya itu yang harus kita penuhi dulu jadi kita cari tahu dulu apa saja syarat-syaratnya lalu template-nya seperti apa kalau seandainya kita sudah mengikuti seluruh prosedur tersebut dan kita masih tahan banting terhadap menunggu hasil-hasil review dari para reviewer insya Allah jurnal itu akan bisa terbit tepat pada waktunya pokoknya jangan patah semangat ikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh masing-masing jurnal tersebut karena nyari jurnal ini kayak nyari jodoh cocok-cocok kan siapa yang gigih dia yang akan berhasil oke untuk hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Sigit Purnama dari UIN Sunan Kalijaga dan terima kasih juga pada organisasi PPS PGRA yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar siang hari ini jangan kapok ya Pak Sigit nanti kapan-kapan kita undang lagi dan mungkin akan diundang langsung nanti ke UNSICA insya Allah Pak Aib juga jangan bosan-bosan ya Pak dan kami gak bosan kok ngeliat Pak Aib lagi Pak Aib lagi gitu mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terus terjaga gak di kegiatan ini saja nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang insya Allah kami akan dengan senang hati bersedia menerima ilmu dari Bapak-Bapak semuanya dan terima kasih untuk para pimpinan di FAI Pak Dekan Ibu Wadek dan Pak Wadek beserta jajaran Kaprodi dan dosen-dosen lainnya serta rekan-rekan mahasiswa pesan dari kami adalah semangat dan kami akan terus siap mendampingi teman-teman dalam menulis artikel dan mengarahkan teman-teman untuk mempublikasi artikelnya ke dalam jurnal terindeks Sinta 4 oke terima kasih untuk perhatiannya pada kegiatan sore hari ini mohon maaf atas segala kurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Sigit terima kasih Bu Rina terima kasih bersama kita tutup ya 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 sudah jam sebentar Pak kita foto bersama dulu oke boleh sebentar ya yang lain standby dulu Pak Akil pecinya agak miring Pak Akil iya Pak iya apa enggak Pak kita foto dulu Pak Iqbal minta tolong di capture ya Pak Iqbal sebentar share screennya dimatikan dulu Pak Iqbal sudah standby Pak Iqbal halo Pak Iqbal minta tolong dihitung ya Pak Iqbal Burin ya siapa sebentar Pak Sigit mana Pak Sigit itu Pak Sigit sudah standby Pak Akil iya nanti saya ke Jogja dah Pak Aib siap eh uang Cerebon uang Cerebon siapa siapa saya hitung ya ya oke satu dua tiga sebentar sekali lagi Pak tunggu dulu satu dua tiga sudah sudah satu kali lagi Pak Aib ada empat slide Pak Aib satu kali lagi Pak Aib satu kali lagi ada empat slide oke yang pakai masker yang pakai kacamata Pak Aib dibuka oke satu dua tiga oh ternyata ada satu lagi Pak Aib satu slide lagi empat slide ternyata semua ya oke satu dua tiga oke sudah terima kasih semuanya Pak Sigit terima kasih banyak Pak Aib semoga kehatian sukses selalu Pak Aib atur nuhun atur nuhun ya Pak Aib Pak Aib terima kasih